Jadi kita untuk testimoni yang pertama kali akan saya datangkan ya langsung dari Taiwan. Luar biasa ya teman-teman. Kali ini kita langsung ngobrol dengan seorang leader yang saat ini bekerja di Taiwan. Sudah 6 tahun bekerja di Taiwan dan belum pernah pulang ke Indonesia. 6 tahun di Singapura dan 5 tahun lagi di Taiwan. Luar biasa ya. 11 tahun bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di luar negeri ya. Demi apa coba? Demi tentunya demi impian ya. Tapi sayang sekali untuk mewujudkan impian pun harus jauh dari keluarga. Nah beruntung Mbak Muji Heriani ya saat ini posisinya branch agency ketemu dengan bisnis Triainetworks ini di Oktober 2018 dan mulai berproses sehingga mencapai posisi yang bergensi juga dengan posisi branch agency. Dan saat ini masih ada di Taiwan yang sebentar lagi akan kembali ke Indonesia. Kisah suksesnya akan langsung saja kita ngobrol dengan Bu Muji. Halo Bu Muji. Ya, halo Bu Esther. Selamat siang. Bagaimana kabarnya di Taiwan Bu Muji? Alhamdulillah kabar luar biasa Bu Esther. Sehat walafiat. Bu Esther gimana kabarnya Bu? Ya, luar biasa juga. Nah bagaimana nih ceritanya bisa bergabung di Triainetworks. Mungkin sebelum masuk ke Triainetworks latar belakang kok kerja luar negeri itu betak banget Bu. Sampai 11 tahun. Kayaknya nggak kangen pulang ke keluarga, ketemu dengan keluarga kok. Sampai harus 11 tahun bekerja di luar negeri. Kira-kira 11 tahun bekerja di luar negeri, pasti sudah punya duit dan investasi yang sangat banyak ya. Jadi nggak kembali-kembali ke Indonesia. Atau seperti apa Bu Muji? Silakan. Ya, selamat siang Bu Esther. Selamat siang juga untuk Bapak-Ibu semuanya. Mitra Triainetworks dimanapun berada. Sebelumnya salam kenal. Saya Muji Heriani. Saya Tektawe Taiwan. Asal dari Banyumas Kalibator. Ya, seperti yang Bu Esther tadi bilang, jadi sebelum saya mengenal Triainetworks ini, dulunya saya pernah kerja di Singapura selama 6 tahun. Pas waktu itu saya masih gadis ya Bu. Nah terus saya 6 tahun, terus saya pulang. Di rumah 1 tahun, saya kerja di kooperasi. Terus di situ saya mengenal suami saya, salon suami saya. Belum jadi suami. Jadi saya mengenal salon suami saya. Setelah mengenal, saya akhirnya menikah. Dan setelah 1 bulan menikah, saya memutuskan untuk kerja lagi ke Taiwan. Nah, cuma itu saya lakukan dengan impian saya. Karena pada waktu itu saya belum mempunyai rumah. Jadi saya tertaksa harus meninggalkan suami saya, walaupun baru 1 bulan menikah. Nah, di Taiwan setelah beberapa bulan, mungkin sekitar 3-4 bulan, saya mengenal dengan bisnis jaringan, bisnis TNC. Tapi saya di situ mencoba berjuang, saya hanya bertahan sampai 2 bulanan. Tapi meskipun cuma 2 bulan, mungkin saya belum dapat uang ya Bu. Tapi saya di situ mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Nah, setelah saya 2 bulan di TNC, saya tersim ke bisnis jaringan DNI. Di situ saya bertahan sampai kurang lebih 3 tahun. Dan saya juga di situ cukup mempunyai posisi cukup bergensi. Jadi saya sudah sampai eklusif leader dengan penghasilan kurang lebih 100 jutaan. Nah, tetapi 3 tahun di DNI ternyata ada sedikit masalah dengan perusahaan tersebut. Mungkin karena OJK di waktu itu sudah diperketak ya Bu peraturannya. Jadi ada sedikit surat-surat yang lupa untuk diperbaharui. Akhirnya kena masalah dan kami sebagai member DNI dilarang untuk merekrut tim lagi. Nah, jadi intinya saya sudah tidak menjalankan bisnis DNI di situ. Saya terus mencoba mencari tahu leader-leader DNI yang dulu sudah sukses di DNI pada jalan bisnis apa. Akhirnya saya menemukan, bertemu dengan crossline saya di bisnis lama. Dan saya dijelaskan tentang bisnis TRI-TRI-TRI. Saya dijelaskan, saya di chatting, saya ditelepon seharian. Jadi pagi-pagi saya sudah dijelaskan, siangnya saya ditelepon sampai satu jam. Terus malamnya saya mencoba mencari tahu lewat Google, lewat YouTube. Lalu saya langsung memutuskan join. Di pagi besoknya saya langsung transfer uang Rp400.000 untuk join RE-ACR. Jadi saya mengenal bisnis ini dari crossline di bisnis selama saya itu. Ya, baik Bu Muji. Luar biasa ya. Jadi memang sebuah perjalanan hidup yang akhirnya walaupun di luar negeri juga masih tetap melihat peluang-peluang yang bisa dikerjakan di sela-sela kesibukannya dan bertemulah dengan bisnis TRI-I Networks yang akan nanti membuat Bu Muji lebih baik lagi ya membantu perekonomian keluarga. Nah, Bu Muji, apa yang membuat Bu Muji begitu kekeh ya bekerja di luar negeri ya? Impian-impian apa saja yang ingin diwujudkan sampai bertahun-tahun di luar negeri nggak pernah pulang itu, Bu? Sebenarnya saya di sini bukan betah ya, Bu. Tapi butuh mungkin lebih tepatnya ya, Bu. Jadi waktu itu saya di Singapura enam tahun, saya posisi masih gadis. Tentu otomatis saya ingin berbakti kepada orang tua. Jadi saya ingin membantu orang tua, ekonomi orang tua. Dan yang jelas juga saya itu orangnya suka shopping ya, Bu. Jadi dari hasil kerja saya di Singapura itu kebanyakan itu habis untuk shopping. Makanya setelah enam tahun pulang, saya nikah, terpaksa saya harus pergi ke luar negeri lagi. Saya memutuskan ke Taiwan demi impian saya. Karena saya ingin mempunyai rumah impian. Itu impian pertama saya, kenapa saya berani memutuskan ke luar negeri, Bu. Dan bekerja dengan waktu yang begitu lama di luar negeri ya, untuk mewujudkan impian dan membeli rumah, apakah itu bisa terwujud dengan bekerja selama 11 tahun, Bu? Alhamdulillah ada tabungan, tapi ternyata dari tabungan tersebut belum 100% bisa mewujudkan impian saya. Karena setelah saya melihat teman-teman, oh ternyata mereka punya ini, punya itu. Akhirnya saya juga memutuskan, ada rasa ingin mempunyai impian yang lainnya. Jadi, ayah masih bertahan di sini dan saya memutuskan menjalankan 3E Networking AR. Oke, baik. Saya juga punya beberapa mitra ya, tim di luar negeri yang bekerja dan itu ternyata tidak semudah yang, atau bahkan yang tidak pernah kita pikirkan bahwa sebetulnya membangun bisnis dan sambil bekerja di luar negeri itu tidaklah mudah ya. Karena mungkin dapat majikan yang mungkin terlalu ketat aturannya, mereka juga harus berbagi waktu untuk menjalankan bisnis, bagaimana jam berapa pegang handphone, dan bagaimana mengerjakan bisnis ini. Nah, itu tidak mudah juga buat teman-teman yang ada yang lainnya yang menjalankan bisnis 3E Networks di luar negeri. Nah, bagaimana dengan Bu Muji sendiri, apakah bagaimana membagi waktu antara bekerja dan menjalankan bisnis ini? Iya, Bu. Yang jelas, Alhamdulillah sekali, saya di Taiwan ini, saya dipertemukan dengan pos yang sangat baik, dan saya di sini tugasnya menjaga kakek, dan Alhamdulillah kakek saya juga sangat baik. Dia nggak rewel, dia Alhamdulillah masih sehat, jadi saya mempunyai waktu luang banyak. Nah, di sini kan kalau orang tua di Taiwan kebanyakan itu kan bisa dibilang manja kayak gitu ya, Bu. Jadi mereka inginnya kita menungguin mereka, meskipun kita cuma nungguin sambil main HP, atau nungguin sambil tiduran. Yang jelas kan kalau saya pribadi ya, Bu, saya keluar baru mungkin seperempat jam ke dapur, niatnya mau berdiri-diri sama kakek, udah dipanggil. Jadi saya di sini fokusnya hanya menjaga kakek. Jadi yang penting kakek sehat, kakek bahagia, yaudah pos juga bahagia. Jadi saya di sini benar-benar waktunya bisa dibilang sangat luang. Saya di sini tiap hari cuma tiduran, main HP, nonton TV, tiduran, main HP, nonton TV. Yang penting saya selalu kasih di samping kakek saya. Begitu, Bu. Baik, luar biasa ya. Jadi yang penting bagaimana kita bisa mengatur waktu antara bekerja dan juga berbisnis. Lalu, bicara tentang impian ya, setelah menjalankan bisnis 3i Networks ini, bagaimana prosesnya mencapai posisi bronze agency? Apakah dilakukan semuanya serba online atau seperti apa? Iya, Bu. Saya di sini posisi di Taiwan, saya terus terang untuk keluar, liburan, saya tidak kesulitan. Yang jelas memang posisi saya sendiri ada di daerah paling bawah, itu di Kaustum. Sementara teman-teman saya ada di daerah paling atas. Jadi kalau mau ketemuan dengan teman-teman, itu butuh waktu yang lumayan lama. Satu hari full, saya harus ke tempat tersebut pulang pergi. Dan yang jelas di pikiran saya itu bukan waktunya yang lama. Tapi kalaupun saya libur, fokus saya, nanti kalau saya tinggal libur, nanti kakek saya gimana, jatuh atau enggak, gimana. Jadi intinya saya waspah. Jadi saya memilih menjalankan bisnis ini secara online. Jadi dari sekian banyak mitra yang saya prospek, hampir 99 persen saya closing lewat online. Jadi saya jalankan melalui Facebook, melalui WhatsApp, kurang lebihnya apa gitu, Bu. Ya, mau maksimalkan media sosial yang ada ya, untuk sambil berbisnis. Nah mungkin ini juga menjadi inspirasi ya buat kita yang ada di Indonesia, yang punya banyak waktu luang ya. Kerjaannya juga enggak banyak, dekat dengan keluarga. Juga untuk prospek orang pun mungkin lebih efektif dan lebih mudah. Nah mungkin kita juga belajar dari kisahnya Bu Muji, perjuangan yang tidak mudah, tapi bisa juga meluangkan waktu dan mengerjakan bisnis ini. Nah, harusnya kita juga yang di Indonesia pasti akan jauh lebih bisa lagi ya, karena punya banyak waktu. Bagaimana Bu Muji dengan bisnis dampak dari 3i Networks ini, sejak bergabung, dampak apa saja yang sudah bisa diwujudkan dengan punya investasi selain punya investasi di 3i Networks. Alhamdulillah ya Bu, impian pertama saya ingin memiliki rumah impian, akhirnya terwujud juga. Terus terang ini bukan sepenuhnya hasil dari 3i Networks. Yang jelas ini paling tidak ada hasil sebagian dari kerja saya jadi TKW dan sebagian dari hasil bonus di 3i Networks. Nah, selain saya mempunyai rumah impian, saya juga sudah mempunyai 4 polis. 4 polis tersebut, 3 polis sudah saya bayar langsung lunas. Dan sisa 1 polis, sengaja saya bayar mencicil. Biar setiap bulan kalau saya bayar premi, jadi saya bisa, ayo mitra-mitra bayar premi, sudah tanggal sekian, kayak gitu. Jadi 3 premi sudah saya lunasin, 1 polis, saya sengaja saya cicil. Selain saya punya rumah impian, saya sudah punya 4 polis, saya Alhamdulillah tahun ini kemarin pas di ulang tahun saya, saya membeli 1 petak sawah. Jadi kalau kata orang desa itu, kalau pulang Indonesia yang penting sudah punya sawah itu kan sudah ayem, kayak gitu ya Bu. Istilahnya mau makan sudah tidak perlu nempur, kayak gitu. Tapi Alhamdulillah di 3i Networks ini saya berhasil mewujudkan membeli 1 petak sawah itu. Wow, mantap ya. Mantap. Ini sebuah investasi yang luar biasa ya, yang bisa dicapai. Ya, punya rumah ya, dan juga punya polis ya, 3 polis yang sudah lunas ya Bu ya, dibayar premi-nya. Bayangkan teman-teman 21 juta dikali 3 sudah lunas semuanya. Ini aset ya, dan kemudian satunya masih dicicil, tapi juga sudah punya sawah. Nah ini kebanggaan ya, kalau buat orang-orang di daerah ya, pulang kampung, ya itu tadi. Udah kebanggaan, udah punya sawah, ya nanti tinggal dikembangkan lagi mungkin punya piaraan dan sebagainya. Ya, Bu Muji, kita ngobrol-ngobrol apa sih yang menjadi tips sukses untuk bisa menjadi seorang prons agensi dari seorang Bu Muji sendiri? Kalau tips sukses dari saya, yang jelas kejigian mungkin ya Bu. Jadi, saya nggak tahu kenapa, atau mungkin memang udah nasib saya atau gimana. Dulu saya di bisnis D&I, saya juga di situ ditinggalkan oleh aplen saya, tapi berkat saya yakin dengan bisnis tersebut. Saya benar-benar mau menjalankan bisnis itu, mau membanding anak-anak saya. Alhamdulillah di bisnis itu juga saya bisa sampai di posisi yang cukup berdensi. Nah, di bisnis 3 Icar juga begitu. Di 3 Icar, saya dulu join, terus aplen saya setelah beliau tim agensi, terus beliau fokus ke bisnis kuliner-nya. Jadi, saya di sini mungkin bisa dibilang kurang dapat bimbingan. Nah, Alhamdulillah saya juga mencoba mengganteng liter yang di atas saya, tapi ya juga begitu lagi. Jadi, setelah saya mencapai bros agensi, beliau juga fokus ke bisnis yang satunya. Jadi, saya di sini, yang penting menurut saya, kita punya impian, kita mau mewujudkan, kita mau kerja keras. Insya Allah, kita bisa mendapatkan impian tersebut. Yang jelas, kita juga harus mau bekerja sama dengan mitra-mitra yang ada di bawah kita. Mau membimbing mereka, dan yang tidak salah pastinya, pasti kita harus berdoa. Sebagai orang Islam, kita harus beribadah, berdoa. Begitu, Bu. Kurang lebihnya. Oke, baik, Bu Muji. Dan tanpa sadar ya, waktu durasi kita sudah habis, Bu Muji bisa sebelum menutup, bisa memberikan closing statement berupa motivasi, atau mungkin pesan untuk teman-teman yang sedang bekerja di luar negeri. Kenapa pentingnya berinvestasi dan punya bisnis sendiri? Oke, baik, Ibu. Jadi, kayak gini, untuk Bapak Ibu semuanya yang sekarang posisinya sudah berada di bisnis triisi air, saran saya, ayo jalankan bisnis ini dengan sepenuh hati. Terutama buat teman-teman yang satu profesi dengan saya, seperti TKI, TKW yang ada di luar negeri, mumpung, mumpung kita masih punya gaji besar, mumpung kita masih punya penghasilan, ayo kita sisihkan sedikit dari penghasilan kita ini untuk kita investasikan di triisi air. Dan teman-teman yang posisinya di luar negeri, saya yakin di sini untuk masalah internet sangat bagus, jadi ayo jangan sia-siakan kuota kita. Ayo coba kita manfaatkan kuota kita, apalagi kalau kalian yang posisinya di luar negeri ini ada wifi dari bos, itu kan enak sekali, karena kalau kita menyenyakkan waktu kita, yang jelas kita akan sangat menyesal nantinya setelah kita pulang Indonesia. Jadi, manfaatkan waktu kita, mumpung kita masih punya HP, masih punya penghasilan, kuota lancar, ayo kita usahakan jalankan bisnis ini sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Karena kalau kita sudah di Indonesia nanti, yang jelas kita sudah-sudah punya gaji besar, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita di Indonesia mau menjalankan bisnis ini, otomatis akan terhalang oleh pulsa. Kalau sudah di Indonesia, tidak punya gaji, jangankan mau memikirkan beli pulsa, istilahnya kita bisa beli tembako saja itu sudah senang. Jadi, kita kumpung masih di luar negeri, ayo lebih fokus, jalankan bisnis ini, kita pulang tinggal menikmati hasilnya. Ya, sekian dari saya. Yang jelas, saran saya tetap semangat, kita pasti crown. Pasti crown. Terima kasih Bu Muji untuk inspirasi ya sebuah kisah sukses bagaimana memulai karir dan juga membangun bisnis dengan pasif income yang bisa dinikmati. Ini bukan hanya untuk Bu Muji sendiri, tapi untuk semua keluarganya. Tetap berproses dan sehat terus di Taiwan. Sampai ketemu nanti di Indonesia dua bulan lagi ya Bu Muji ya. Dan ditunggu ya untuk semoga cepat naik posisi dan bisa mengisi zoom dengan posisi yang lebih bergensi lagi. Go crown Bu Muji. Terima kasih. Go crown Bu. Terima kasih.